Sebelumnya, supaya fair, kita mesti pahami dulu kalau keluarga politik dan dinasti politik adalah sesuatu yang lumrah. Ini lumrah di Indonesia, dan ini juga lumrah di banyak negara lain di seluruh dunia. Jadi, kalau sekarang kita bakalan membahas soal keluarga politik Jokowi, soal dinasti politik Jokowi, itu bukan untuk menggugat soal keberadaan dinasti politik. Tidak ada yang salah tentang dinasti politik. Ya, walaupun buat kita yang dulu mendukung Pak Jokowi, kita yang di dua kali pilpres di tahun 2014 dan 2019 sudah dengan sangat antusias mendukung Pak Jokowi, kita tentu awalnya punya ekspektasi ideal terhadap presiden yang lahir dari rakyat itu. Kita tadinya mungkin dengan sangat lugu dan sangat idealis. Kita berharap Pak Jokowi nggak bakalan terjerembab masuk ke dalam kolam politik gaya lama. Tak terjerembab masuk ke dalam kolam dinasti-dinasti politik. Tidak masuk terjerembab ke dalam dunia elit politik, dunia elit penguasa. Tadinya kita berharap Pak Jokowi nggak bakalan tergoda, nggak bakalan silau akan nikmatnya kekuasaan. Dan dia bisa tetap konsisten menjadi presiden rakyat. Presiden yang berasal dan tetap mengakar pada rakyat. Kita ingin Pak Jokowi setia kepada rakyat dan tetap menjadi rakyat. Tapi nyatanya, ya sudah lah, kita semua sudah tahu apa yang sudah terjadi. Pak Jokowi tidak bisa menahan godaan itu. Keluarga Pak Jokowi tidak bisa menahan godaan itu dan tidak bisa tetap menjadi keluarga yang merakyat. Keluarga yang berasal dari rakyat. Sekarang Pak Jokowi dan keluarganya sudah menjadi bagian dari elit politik. Mereka bukan lagi bagian dari rakyat. Jadi soal tema bahasan kita kali ini, kita bakal membahas selentingan terbaru tentang keluarga besar Pak Jokowi. Tentang orang-orang dekat Pak Jokowi, bukan sekedar anak-anak dari Pak Jokowi, tapi ini lebih luas daripada itu. Ini soal keluarga dan orang-orang dekat Pak Jokowi yang kemungkinan bakal maju di pilkada, di pemilihan kepala daerah mendatang. Indikasinya semua dilakukan dengan semangat aji mumpung, memanfaatkan kesempatan ketika Pak Jokowi masih menjadi orang yang paling berkuasa di tanah air. Dan indikasinya juga, permainan politik kekuasaan, tekanan-tekanan politik dan politik uang yang masif seperti di ajang Pilpres dan Pilek 2024 kemarin, semua itu bakal dilakukan lagi di pilkada November mendatang. Ini tentu kabar yang mengkhawatirkan buat demokrasi di negeri kita. Ini kabar yang sangat-sangat mengkhawatirkan untuk kedaulatan rakyat. Ketemu lagi dengan saya, Rini Budoyo, di Hot Topic, hanya di kanal Youtube 2045 TV. Jangan kemana-mana, kita bahas lebih lanjut lagi soal dinasti politik Jokowi, sesudah yang satu ini. Sekretaris Pribadi Ibu Negara Iryana Jokowi, Sandy Fardianciah, mengaku siap maju dalam kontestasi pemilihan wali kota atau pil walkot kota Bogor 2024. Keyakinan Sandy ini pun sudah mendapat restu dari Presiden Jokowi secara langsung. Sebelumnya, Sandy sempat menghadap Presiden Jokowi untuk menyampaikan laporan hasil survei dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan setahun belakangan. Sandy menyebut Jokowi menyambut baik laporan yang ia berikan sekaligus menyampaikan dukungan kepadanya. Mungkin ya tidak banyak yang mengenal nama Rio Nur Desnanto. Dia ini adalah keponakan dari Pak Jokowi. Dia adalah putra dari Pak Haryanto, kakak kandung dari Ibu Iryana. Pak Haryanto ini diketahui dulunya berprofesi sebagai guru SMP. Belum lama ini Pak Rio yang oleh media kerap disebut-sebut sebagai Crazy Rich Karanganyar itu merogoh uang hingga 600 juta dari kantong pribadinya untuk memperbaiki jalan Singapuran di daerah Klaudran, Colomadu di Kabupaten Karanganyar. Nah, dari asiknya ini, aksi melakukan perbaikan jalan di daerah tempat tinggal orang tuanya dengan menggunakan uang pribadi hingga 600 juta ini, maka muncul dugaan kalau Pak Rio punya niatan buat menjadi lebih dikenal oleh masyarakat dan bakalan maju di Pilkada Karanganyar, sebuah kabupaten yang berbatasan dengan kota Solo. Kabar ini belum tentu benar. Ini belum tentu benar loh ya. Tapi kabar ini sudah mulai santer jadi pembicaraan di Solo sana. Nah, apalagi ini ada yang menarik juga. Mungkin banyak dari kita yang juga tidak kenal dengan sosok David Agus Yunanto. David adalah salah satu orang dekat Pak Jokowi. Dia ini sering disebut sebagai ajudan dari Pak Jokowi. Nah, kabar yang terbaru nih, konon Pak David ini berniat buat maju di Pilkada Boyolali, sebuah daerah yang juga berbatasan dengan kota Solo. Kabar dan poster rencana Pak David bakal maju di Pilkada Boyolali sudah mulai muncul di media sosial dan di grup-grup WhatsApp. Konon, kelompok relawan yang mendukung majunya Pak David ini adalah Projo dan Bolognemase. Selain Pak Rio dan Pak David, yang sudah lebih dulu santer jadi pemberitaan adalah usulan buat memajukan istri dari Mas Kaisang, putra bungsu Pak Jokowi, yakni Mbak Erina Gudono untuk maju di Pilkada Kabupaten Sleman. Pembicaraan soal memajukan Mbak Erina ini bahkan sudah sampai di kalangan partai politik. Kabarnya nih, nama Mbak Erina ini sudah masuk dalam radar Partai Gerindra di Sleman. Nah, gimana? Dahsyat kan sepak terjang dari orang-orang di sekitar Pak Jokowi ini? Kalau selama ini kita terfokus pada tiga putra dan menantu Pak Jokowi, yang selama ini sudah terjun ke dunia politik dan langsung moncer karir mereka, yakni Mas Gibran yang bisa langsung jadi wakil presiden, Mas Bobe yang langsung jadi wali kota Medan, dan Mas Kaisang yang langsung jadi ketua partai dan kini digadang-gadang jadi calon wali kota Solo, ternyata pada kenyataannya, tampaknya rakyat harus bersiap dengan lebih banyak lagi anggota keluarga dan lingkaran dekat Presiden Jokowi yang menjadi pejabat publik. Mungkin ini memang aji mumpung ya, mumpung Pak Jokowi sedang berkuasa dan bisa memenangkan pemilihan apapun, seperti kemenangan Pak Prabowo di Pilpres dan kinclongnya kiprah Partai Golkar di Pilpres lalu. Jadi ya, siapa tahu, mumpung Pak Jokowi masih berkuasa, semua keluarga dan orang dekat mengambil kesempatan. Usai anak Presiden maju sebagai calon wakil Presiden pemilu 2024, kini giliran mantu Presiden Erina Gudono masuk bursa bakal calon Bupati Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Erina yang sebelumnya kerap mendampingi sang suami KS Sampang Arab sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, dinilai punya peluang besar, maju sebagai calon Bupati. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habibur Rahman, menyebut Erina dipilih karena masuk jajaran tokoh perempuan dan yang terpenting, keluarga Erina all out berjuang memenangkan pasangan Prabowo Gibran di Sleman.